Al-Fatihah 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 Ada pahalanya, tapi bukan pahala spesifik yang tersebut sebelumnya Bukan berarti orang belajar kedokteran, orang belajar teknik, orang belajar kuliah misalnya Dengan ilmu-ilmu yang lain tidak ada pahalanya Tetap ada pahalanya, tapi bukan pahala spesifik seperti yang tersebut dalam hadis-hadis Karena pahala spesifik terkait dengan hadis-hadis itu hanya berlaku untuk yang menuntut ilmu Quran Dan sunnah atau yang menjadi pelayan dari keduanya Kemudian syarat yang kedua tadi adalah dia menuntutnya dengan cara yang benar Dia menuntut ilmu Quran dan sunnah dengan cara yang benar Bagaimana cara yang benar itu? Dengan niat yang baik, dengan akhlak adab ketika menuntutnya Akhlak adab perilaku yang baik ketika menuntut ilmu Ini dua hal, dia ikhlas dan dia beradab Maka orang yang menuntut ilmu Quran dan sunnah atau ilmu-ilmu alatnya Atau pelayan dari Quran dan sunnah Tapi niatnya tidak bagus, maka dia tidak akan mendapatkan semua pahala tersebut Atau niatnya bagus tapi adabnya yang minim Maka dia juga akan tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut Dan termasuk diantara niat-niat yang baik yang disebutkan disini Yang ini al-amilin Ya, yang ini mengamalkan apa? Mengamalkan ilmu yang dia ketahui Berniat untuk mengamalkan ilmu yang dia pelajari Sebagaimana akan diterangkan nanti berniat-berniat Bentuk-bentuk niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu Maka tahu dia pahala ini Hanya diberikan kepada orang-orang Ulama al-amilin yang mengamalkan ilmunya Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Yang meniatkan menuntut ilmunya untuk mengharapkan wajah Allah yang mulia Dan untuk mendapatkan kedekatan dengan Allah Di sorga-sorga yang penuh kenikmatan Pahala ini tidak diraih oleh orang yang buruk niatnya Yang jelek niatnya Atau yang perilakunya jelek Tidak beradab dalam menuntut ilmu Atau dia menuntut ilmu untuk niat-niat duniawi Apakah minjah berupa kedudukan di tengah masyarakat Atau mahal atau harta Atau muka sarafil atba' watulab Atau untuk mendapatkan banyak pengikut dan banyak murid Supaya banyak orang-orang yang mengikutinya Ini semua niat-niat yang buruk Atau sekitar untuk mendapatkan ijazah saja Yang mana bisa dipakai untuk bekerja dan seterusnya Ini semua niat yang tidak benar Kata beliau rahimahullah Siapa yang menuntut ilmu Menurang siapa yang menuntut ilmu Dengan niat Untuk berdebat dengan orang-orang yang bodoh Iya Di mana ditemukan orang-orang bodoh ya di sosial media Hanya karena dia ingin membantah Atau meleruskan sesuatu Dia menuntut ilmu untuk mendebat Mengomentari kebodohan Nah Kumpulan artikel tanya kepada orang berilmu hukum ini Dia kumpulkan kartu Baru dia rangkum jadi satu Baru dia posting Untuk membantah orang-orang yang tidak layak untuk dibantah Ini Limar ya bihi sufah Atau Supaya dikatakan orang berilmu Supaya dikatakan dia juga termasuk dalam kategori ulama Menuntut ilmu supaya dikatakan alim Supaya dihitung dalam jajaran orang-orang yang berilmu Atau dia niat agar orang-orang memandang kepadanya Menukuhkan dia Melihat kepadanya Supaya dia dimuliakan oleh orang Ya Adekhalahullahunnar Maka siapa saya menuntut ilmu dengan niat-niat seperti ini Allah akan masukkan dia ke dalam neraka Dalam hadis yang lain Juga dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda Siapa yang menuntut ilmu Bukan karena Allah Atau dia menginginkan selain wajah Allah Maka hendaknya dia persiapkan Mak'adahu Dia persiapkan tempat duduknya di neraka Juga diriwayatkan Siapa yang menuntut ilmu Yang mana ilmu ini seharusnya dituntut untuk mengharapkan wajah Allah Yang ini ilmu-ilmu syariat Namun dia menuntutnya dengan niat agar mendapatkan Arawam minat dunia Untuk mendapatkan apa Perhiasan dunia Barang-barang dunia Harta Uang Atau apa-apa yang Dari fitnah-fitnah dunia Siapa yang menuntut ilmu-ilmu agama Dengan niat dunia Dengan niat untuk mendapatkan dunia Lam yajid arfal jannah Dia tidak akan mencium baunya sorga Yaumal kiamat Pada hari kiamat Baik Maka hadis-hadis ini jelas menunjukkan Ikhlas Menuntut ilmu Ikhlas untuk Allah Ta'ala Niat untuk Allah Ta'ala Itu adalah satu-satunya pilihan Bagi para penuntut ilmu Kalau ada penuntut ilmu tidak bisa ikhlas Mending berhenti penuntut ilmu Jangan menuntut ilmu Jangan coba-coba menuntut ilmu Kalau tidak ikhlas Ya Kalau belum balik Belum balik Gak apa-apa Belum berdosa Dipaksa belajar Walaupun dia terpaksa Gak apa-apa Namanya juga belum balik Dibiasakan Tapi kalau sudah balik Masih terpaksa menuntut ilmu Ya Mending berhenti Ya Gak usah belajar Gak usah belajar Belajar agama terlalu lama Kalau cuma dipaksa Kalau cuma ini Kalau cuma itu Saya sebenarnya tidak mau Tapi dipaksa Saya sebenarnya ini Tapi Ya Berdosa saja yang didapat Hanya berdosa yang didapat Jadi kalau orang menuntut ilmu Betul-betul harus ikhlas Dia tahu kenapa saya menuntut ilmu Besarnya pahalanya Besarnya keutamaannya Besarnya keutamaan yang didapat dari Allah Yang telah berlalu kemarin Hadis-hadisnya Untuk mendapatkan ampunan dari semua makhluk Untuk dapatkan ini Dapatkan itu Untuk saya Agar mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat Agar masuk sorga Itu semua yang diingat Kalau orang menuntut ilmu Nah Karena kapan Niatnya tidak beres Dari awal Maka dia paksakan dirinya Dia harus Ikhlaskan Belajar untuk ikhlas Karena kalau dia menuntut ilmu dengan benar Insya Allah Allah akan menganugerahkan kepadanya ikhlas Tapi kalau sudah lama menuntut ilmu tidak ikhlas Cukup belajar yang wajib-wajib saja Baru berhenti Fokus ibadah saja Mending kerja jualan di pasar Daripada menuntut ilmu Tapi tidak ikhlas Mending pergi bekerja Kemana ya Mencari rezeki yang halal Sambil menjaga ibadah-ibadah wajibnya Dia jaga ibadah-ibadah wajibnya Jaga ibadah-ibadah sunnahnya Kemudian dia bekerja ini dan itu Lebih bagus daripada dia menuntut ilmu Tapi tidak ikhlas Hanya menambah dosa saja Maka menuntut ilmu itu kewajib Menuntut ilmu kewajiban Dan ikhlas di dalamnya Itu lebih wajib lagi Itu lebih wajib lagi Karena menuntut ilmu sama seperti sholat Sama-sama ibadah Bahkan sholat Bahkan menuntut ilmu lebih utama Dibandingkan sholat sunnah Kalau ada orang sholat sunnah Niatnya tidak ikhlas Berdosa Syirik Maka menuntut ilmu juga seperti itu Menuntut ilmu tidak ikhlas Dosa Syirik Karena ibadah dan dia tidak ikhlas Kepada Allah Nah Maka ilmu menunjukkan Menuntut ikhlas dalam menuntut ilmu Itu bukan pilihan lain Itu bukan sunnah Wajib Harus Kalau tidak berdosa Kemudian dipertegas dengan hadis berikutnya Sesungguhnya manusia yang pertama kali Dihisab Dibutuskan nasibnya pada hari kiamat Ada tiga orang Sebelum para penyembah berhala Ya Sebelum para penyembah berhala Sebelum yang lain-lain Orang Manusia yang pertama kali Dihisab Dan Ditentukan nasibnya Di hari kiamat Sorga atau neraka Disebutkan tiga jenis manusia Wajib Orang yang pertama Ya Gak disebutkan disini ya Beliau langsung menyebutkan Sisi pendelilnya Orang yang pertama adalah orang yang berjihad Sampai meninggal Tapi dengan niat supaya dibilang pemberani Dibilang pahlawan Orang kedua Orang yang menghafal Quran Solat Di malam hari dengan hafalan Qurannya Dengan niat supaya dikatakan Qori Ahli ibadah Ini semua niatnya bermasalah Nah orang yang ketiga yang ini Sebutkan Dikatakan Orang yang ketiga adalah seorang rajul Seseorang Yang mempelajari ilmu Belajar ilmu agama Kemudian mengajarkan ilmu tersebut Dan dia juga Qara'al Quran Makna qara'a disini adalah hafidhah Menghafal Quran Ya Makna qara'a adalah hafidhah Menghafal Al-Quran Maka dibawa dia dihadapan Allah Maka Allah Menyebutkan nimat-nimatnya Kepadanya Untuk mengingatkan dia Maka dia pun ingat Dia ngakui Bukankah saya dulu Bikin kamu menghafal Quran Ia ya Allah Saya dulu kasih Berikan kepada kamu Kekuatan hafal Untuk menghafal Ya Kui Saya Buat kamu dulu Cerdas Supaya gampang Paham Belajar agama Ya Ya Kamu juga mengajari orang Ya Disuruh mengakui nimat-nimat Allah Maka dia pun mengakui semuanya Qala'fama'amil tafihah Lantas apa yang kamu amalkan Dari semua ilmu itu Atau Ya Apa yang kamu lakukan Dengan semua ilmu Yang aku berikan kepadamu Ya Dengan semua hafalan Quran tersebut Apa yang kamu lakukan dengan itu Qala'ca'allam tufiikal ilma Wa'allam tuhu Wa'kara'tu fiikal qur'ana Ya Allah Saya menuntut ilmu itu Saya menuntut ilmu Wa'allam tuhu Aku juga mengajarkan ilmu kepada orang Wa'kara'tu'l Quran Ya Saya menghafal Quran Itu semua fiikal Karena engkau ya Allah Ikhlas Untuk Untukmu Fiikal Untukmu ya Allah Maka Allah berfirman Qala'ca'zabta Kamu bohong Dalam rewet lain Wa ta'qulul malai'ka tu Cazabta Para malai'ka juga yang hadir disitu Mengatakan Kamu bohong Kenapa Kamu bohong Kalau kamu mengaku Ikhlas Kamu mengatakan Belajar mengajar ikhlas Memhafal Quran ikhlas Enggak Kamu bohong Kamu itu belajar ilmu agama Dan mengajarkan Supaya dibilang oleh orang Alim Ya Ahli Orang ahli ilmu Ustadz Ya'i Supaya dibilang Ya Pengajar Dan seterusnya Dan kamu juga menghafal Quran Supaya dikatakan Qari' Nah Ini orang yang ketiga Orang kedua tadi Ini ya Orang dermawan ya Orang pertama Mujahid Yang meninggal di medan perang Yang kedua Orang yang dermawan Dia dermawan Dengan niat Supaya dikatakan Jawad Orang yang dermawan Itu kamu nyumbang Nah ini orang ketiga Jadi kamu dikata Kamu belajar Mengajar Supaya dikatakan Alim Kamu menghafal Supaya dikatakan Qari' Fakadakil Dan kamu sudah dapatkan Titel itu di dunia Kamu sudah dipuji oleh orang Sudah dipanggil Orang berilmu Dipanggil Dipanggil ustad Dipanggil syekh Dipanggil ini Alim Kamu sudah dapatkan Niatmu itu di dunia Orang sudah bilang Kamu qari' Kamu hafiz Kamu sudah dapatkan Gelar itu Fakadakil Kamu sudah dapatkan Sudah Tidak ada pahlamu Sudah Tidak ada pahlanya Karena kamu sudah dapatkan Di dunia Kemudian Malaikat diperintah Untuk menyeret Orang itu Pada wajahnya Ya ini kakinya Mungkin ya Mungkin kakinya yang ditarik Wajahnya yang di Tanah Di bawah Seret Hatta ulqiyafin nar Kemudian apa Dia dimasukkan Kedalam neraka Ya Akhrajahu muslim Wan nasa'iyu Riwayat imam muslim Dan imam nasa'iyu Kenapa diseret Di wajahnya Kenapa wajahnya Yang diseret Kakinya yang ditarik Ya Wajahnya yang Terseret di tanah Karena Dia ketika hidup Meniatkan amalan Ilmu Ibadah Ya Menghafal Quran Semuanya Karena Mengharapkan Selain wajah Allah Maka pada hari kiamat Wajahnya yang diseret Dibalas Dengan kebalikan Niatnya Ketika dia mengharapkan Selain wajah Allah Di dunia Maka di hari kiamat Wajahnya yang diseret Wa'an Hamad ibn Salamah Rahimahullah Salah seorang imam Hamad ibn Salamah Man tolabal haditha Ligairillahi ta'ala Mukirabihi Iya Barang siapa yang menuntut hadith Yang dimaksud menuntut hadith Adalah menuntut ilmu Karena di zaman dahulu Orang belajar agama Belajar hadith saja Al-Quran hadith Cuman yang dituntut Biasanya hadith Yang orang keliling Mencari-cari Jadi kalau di buku-buku Adab Buku-buku ulama terdahulu Dikatakan Talibul hadith Maksudnya talibul ilm Siapa yang menuntut hadith Yaitu menuntut ilmu Ligairillahi ta'ala Bukan untuk Allah ta'ala Mukirabihi Waliadhuillahi Dia akan dimakar oleh Allah Ditimpakan tipu daya Iya Kenapa? Karena dia yang lebih dahulu Melakukan makar Maka Allah ta'ala Melakukan makar kepadanya Sebagai pembalasan Wa makaru wa makar Allah Mereka berbuat makar Maka Allah pun balas Membuat makar Tipu daya kepada mereka Orang yang menuntut ilmu Kelihatannya alim Ya Apalagi ini ilmu agama Dan seterusnya Disangka orang soleh Tapi ternyata niatnya Tidak beres Niatnya untuk dapatkan Niat-niat duniawi Maka seakan-akan dia menipu umat Seakan-akan dia menipu orang Disangka ini kita diajak kepada Allah Diajak kepada agama Allah Ternyata diajak untuk menyumbang saya Kumpulkan donasi Untuk apa? Untuk dianya Harta pribadinya Disangka dia mengajak kita Kepada Allah Kepada Hizbullah Golongannya Allah Malah ditarik ke Hizbnya dia Kelompoknya dia Ya Orang-orang berbaik Sangka kepadanya Dia ini mengajak kepada Islam Kepada persatuan Ya Malah diajak kepada Berpecah belah Berkelompok-kelompok Nah mengatasnamakan agama Ini menipu Melakukan makar Maka Allah Ta'ala membuat makar Kepadanya Gimana caranya orang berilmu itu Dimakar oleh Allah Di antara bentuknya adalah Dibiarkan dia menuntut ilmu terus Tapi tidak ikhlas Tidak ditegur-tegur Ya Dibiarkan dia menjadi alim terus Tidak ditegur-tegur Supaya dia mengira Wah ini Ini baik Tidak ada masalah Tapi semakin dia menuntut ilmu Tidak ikhlas Semakin dia mengajar Tidak ikhlas Maka semakin banyak dosanya Itu makar Itu apa? Makar Jelas ya Semakin lama dia belajar Semakin banyak dosanya Karena itulah Syekh Salih Al-Fatih Menyebutkan Memberikan saran Bagi orang-orang yang tidak bisa ikhlas Berhenti Jangan lanjut belajar Mending Pelajari saja yang Farduain Cara wudhu Cara sholat Itu saja yang dikerjakan tiap hari Yang ibadah yang dikerjakan tiap hari Itu saja yang dipelajari Bajar tawhid Setelah itu selesai Mau pergi berdagang Silakan Mau pergi kerja apa Silakan Yang penting Yang wajib dijaga Jangan bikin dosa Itu lebih bagus Daripada kamu Untuk ilmu Tapi tidak ikhlas Tidak memiliki Apa namanya Tidak memperbaiki dirinya Dengan ilmu Wa'an Bishir Rahimahullah Bishir disini Bishir Ibnul Haris Al-Marwazi Kata Bishir Ibnul Haris Al-Marwazi Rahimahullah Ahu Awhallahu Ta'ala Ila Dawud La taj'al Baini Wabainaka Aliman Maftunan Fayasuddaka Bisukrihi Ammahabbati Ula'ika Kuta'u Tariqi Ala'ibadi Ini menjelaskan Makna Makar Bagaimana Orang berilmu itu Orang yang Menuntut ilmu Membuat makar Maka Allah pun Membalas dia dengan makar Kata Bishir Ini menyebutkan Israeliat Kelihatannya Enam Dikatakan Allah Ta'ala Memberikan wahyu Kepada Dawud Apa wahyunya Kepada Nabi Dawud Kata Allah Jangan kamu Jadikan Antara saya Dengan kamu Orang berilmu Yang terfitnah Aliman Maftunan Ya Yang dimaksud Fitnah disini Adalah fitnah Shubhad Ataupun syahwat Orang berilmu Punya Tapi dia Shubhad Alhi ilmu Dia punya ilmu Tapi dia Apa Masih punya kerancuan Dalam Cara berfikir Cara beragama Atau dia Orang berilmu Tapi dia masih punya syahwat Masih ada Niat-niat duniawi Yang mau dikejar Mengumpulkan harta Dan seterusnya Jangan jadikan Antara kamu Dengan aku Kata Allah Kepada Nabi Dawud Ada orang Yang pintar Ya Banyak Hafalannya Tapi dia Terfitnah Faya suddakabi Sukrihi Amma Habati Karena orang itu Bisa menghalangi Kamu Ya Dari Mendapatkan Kecintaanku Disebabkan Sukrihi Karena Mabuknya dia Mabuk Dengan syubahat Mabuk Dengan syahwat Mabuk Harta Mabuk Apa namanya Maksiat Mabuk Syubahat Sukrihi Nah Karena mereka Akan menghalangi Kamu dari Kecintaanku Kata Allah Mereka 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 Inilah Orang-orang Yang menculik Hambaku Di tengah Jalan Kut Taut Tariq Itu Penyamun Yang Merampok Orang Di tengah Jalan Mengambil Hartanya Kadang Membunuh Nah Ini Hamba Hambaku Berjalan Menuju Kepada Aku Kata Allah Dicebut disini Hamba Hamba Allah Yang berjalan Kepada Allah Diculik Satu Persatu Dikeluarkan Dari jalan Tersebut Oleh siapa Oleh ulama-ulama Buruk Ini Niatnya Bagus Ikhlas Dillahi Ta'ala Kasihan Berharta Tapi malah Disuruh Menyumbang Disuruh Disuruh Sedekah Yang niat ini Yang niat itu Dikira untuk Allah Padahal Apa Untuk Kekayaan Pribadinya Si guru Si ustad Nah Atau dikira ini Apa Mengajarkan sunnah Tapi ternyata Mengajarkan bid'ah Dikira mengajarkan Tauhid Ternyata itu syirik Dikira Apa namanya Berada di atas jalan yang benar Ya Bersatu di atas kebenaran Ternyata berkelompok-kelompok Hizm Membentuk kelompok-kelompok Hizbiyah Ya Inilah orang-orang yang menjauhkan Atau menculik Ya Orang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka ini fasal penting Sebagai pengantar Sebagai pengantar Bahwa seorang penuntut ilmu Harus betul-betul Merakobah Niatnya Dan akan diterangkan lagi Lebih lanjut Terkait dengan Keikhlasan Tapi ini Merupakan Syarat mutlak Bagi siapa yang Mau berjalan Di jalan menuntut ilmu Oke lah awalnya terpaksa Oke lah awalnya Apa ya Dengan niat tertentu Tapi Kalau dia belajar dengan benar Berdoa kepada Allah Agar dianugerahkan ikhlas Dalam menuntut ilmu Dianugerahkan akhlak Perilaku yang baik Dalam menuntut ilmu Allah ta'ala akan mengabulkan doa Dan banyak yang seperti itu Seperti yang disebutkan oleh sebekan Ulama salaf Kalau gak salah Qatada Ya Rahimahullahu ta'ala Beliau mengatakan Ta'ala benal ilma Ligairillah Faya'bal ilmu Illa ayyakuna lillah Dulu kami menuntut ilmu itu Bukan karena Allah Dulu Tapi setelah kami belajar Semakin banyak ilmu yang kami tahu Ilmu ini mengajarkan kami Untuk ikhlas Yani ilmu tidak mau dituntut Ilmu tidak mau dituntut Kecuali apa? Kecuali ikhlas Ya Ilmu tidak mau dituntut Kecuali apa? Kecuali ikhlas 6 Maka ini perkara yang penting Untuk di Perhatikan Ya Sebelum Melangkah lebih jauh dalam Pembahasan terkait dengan Adab Karena adab yang baik juga Dari gunanya Kalau tidak ikhlas Sebagaimana ikhlas Tapi tidak adab Tidak beradab Kepada dirinya Kepada Allah sebelumnya Kepada dirinya Kepada gurunya Kepada teman-temannya Ya Ini hanya membuang-buang waktu Untuk menuntut ilmu Ya Wallahu ca'ala alam Bissawat Saya kira cukup sampai sini Selesai Terkait dengan fasal ini Insya Allah Nanti masuk di Apa Di bab As-Sani Bab yang kedua Fi adabil alim Fi nafsihi Terkait dengan adab Menjadi seorang guru Ya Menjadi seorang guru Yaitu Bab Tentang adab-adab Seorang alim Pada dirinya Ya Dan bagaimana dia Menjaga Ya Mendidik murid-muridnya Dan menjaga pelajaran Yang dia ampuh Nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh